Pekerjaan, tapi gak ada hasilnya, hingga akhirnya Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat proses seperti Allahumma salli ala nabina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mantabi'ahum bi'isan ilayu middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Semoga tercurah pada naib besar kita Muhammad SAW Baik, pemirsa sekalian Yang mendengar langsung siaran kami pagi ini Dari channel Rumeso TV maupun media dakwah yang lainnya Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah menugerahkan pada kita Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat panjang umur Sehingga bisa terus bertolabu ilmi Mengkaji ilmu agama yang dimana kita butuhkan untuk menyelamatkan dunia dan akhirat kita Dan juga memperbaiki diri kita menjadi lebih baik Terutama disini kita mempelajari tentang Harta haram amalat kontemporer Dimana kita kaji dari buku Ustadz Irwan di Termiti Kita masih bahasan riba Dimana kita membahas tentang hiperinflasi Kita membahas tentang hiperinflasi Selamat menikmati Selamat menikmati Nah sekarang bisa dibaca dulu untuk buku ini halaman 5.30 Hukum pelunasan dengan uang yang terkena hiperinflasi Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara khusus oleh para ulama tempo dulu Karena inflasi terjadi hanya pada uang kartal atau uang modern Coba dibaca ulang dari awal dulu Uang kartal di atasnya Uang kartal atau real money Yang merupakan satu-satunya uang yang sah sebagai alat pembayaran di suatu negara Yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut Pasti mengalami inflasi dalam tingkat yang berbeda Terkadang tingkat inflasinya rendah Dan terkadang tingkat inflasinya tinggi atau hiperinflasi Yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat hingga naik lebih dari 50% per bulan Nah hiperinflasi itu bisa membuat harga barang itu naik 50% per bulan Hiperinflasi ini biasanya terjadi pada negara berkembang yang sering dilanda krisis moneter Hal ini tentu berdampak kepada utang yang belum dibayar Dimana nominalnya akan menjadi bertambah Atau nilainya akan menjadi berkurang Akibat terjadinya hiperinflasi Nah sekarang misalnya Misalnya A berutang kepada B sebanyak 10 juta rupiah pada tahun 1996 Setelah berlalu 4 tahun Tepatnya pada tahun 2000 A melunasi utangnya tanpa bunga sebanyak 10 juta rupiah Apakah ini adil? Karena daya beli uang rupiah menurun hingga lebih 50% Artinya nilai 10 juta rupiah pada tahun 2000 Kurang dari 5 juta rupiah pada tahun 1996 Penurunan daya beli tersebut diakibatkan oleh krisis moneter Yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 Apakah boleh pemberi pinjaman meminta nominal lebih menjadi 15 juta rupiah Umpamanya untuk menutupi kekurangan nilai pihutang? Nah sekarang lihat Jadi ada perubahan nilai Krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 Dia pinjam uang tahun 1996 10 juta rupiah Nah ingin dikembalikan tahun 2000 Apakah nanti dikembalikan 10 juta rupiah juga? Kalau ini mengalami inflasi bagaimana? Kalau ini terjadi hiperinflasi bagaimana? Artinya perubahan 10 juta ke tahun 2000 Ini berbeda jauh sekali Boleh enggak Nanti di tahun 2000 ini Supaya adil jadi 15 juta rupiah Karena nilainya nanti Yang daya beli uang rupiah menurun hingga 50% Jadi ini menurun Gimana kalau ini nilainya setara dengan 15 Dibayar di tahun 2000 Nah sekarang kita lihat Hukum penelusahan utang dengan uang yang terkena hiperinflasi Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer Yang tidak dibahas secara khusus oleh para ulama tempo dulu Karena inflasi terjadi hanya pada uang kartal atau uang modern Uang tempo dulu yang berbentuk logam mulia Tidak pernah terkena inflasi Jadi ini resiko uang kita adalah uang kartal Uang modern saat ini Ini paling rentan sekali untuk mengalami hiperinflasi Untuk mengalami inflasi Jadi uang tempo dulu karena berbentuk logam mulia Sehingga agak sulit mengalami itu Bahkan mungkin kalau kita lihat nilainya lebih stabil Nilainya itu menanjak terus Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal sebagai bentuk penutup inflasi Jika inflasi yang terjadi pada sebuah mata uang dengan tingkat rendah kurang dari 30% Karena hal ini termasuk riba Yaitu membayar utang melebihi nominal yang dipinjam Nah para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal Sebagai penutup inflasi Jika inflasi yang terjadi pada sebuah mata uang dengan tingkat rendah Jadi kalau inflasinya rendah kurang dari 30% Maka tetap bayar 10 juta Yaitu dengan 10 juta Maka kita bahas disini ada 2 macam Perubahan nilai uang tadi itu ada 2 macam Ada disini inflasi rendah Ini kurang dari 30% Jadi uang di tahun 1996 Dikembalikan juga sama Dengan uang tahun 2000 Kalau disini 10 juta peminjamannya Ya maka kembalikan 10 juta juga Disini dunggalkan para ulama kontemporer sepakat Tidak boleh membayar utang melebihi nominal Jadi kalau 96-10 juta Inflasinya rendah Memang berubah nilai Yang berubah nilai Berubah nilai Tapi tetap dibayar 10 juta juga di tahun 2000 Ya dibayar dengan hal yang sama seperti itu Terus Mereka juga sepakat bahwa utang jatuh tempo yang berada pada pihak yang mampu Dan tidak menunda-nunda pelunasan Seperti uang yang berada di rekening tabungan Begitu juga modal mudorobah dan modal musyarokah Tidak boleh dibayar oleh pihak debitur dengan nominal berlebih Sebagai kompensasi dari turunnya daya beli uang disebabkan inflasi Sekalipun inflasi tinggi Karena? Karena keberadaan uang di pihak kedua sama dengan keberadaannya di tangan pemilik uang Sebagaimana uang yang berada di tangannya terkena inflasi Begitu juga dengan uang yang berada di pihak kedua yang telah jatuh tempo pembayaran Para ulama sepakat juga Utang jatuh tempo Yang berada pada pihak yang mampu Dan tidak menunda-nunda pelunasan Seperti uang yang berada di rekening tabungan Begitu juga modal mudorobah Begitu juga modal musyarokah kerjasama Tidak boleh dibayar oleh pihak debitur dengan nominal berlebih Sebagai kompensasi dari turunnya daya beli uang disebabkan inflasi tadi Sekalipun inflasi tinggi Karena keberadaan uang di pihak kedua sama dengan keberadaannya di tangan pemilik uang Ingatnya disini bercatatan untuk pihak yang mampu Untuk pihak yang mampu Terus para ulama sepakat Para ulama juga sepakat bahwa bila inflasi yang terjadi terlalu tinggi Lebih dari 60% Sehingga nominal uang tidak bisa dijadikan patokan sama sekali Seperti yang terjadi dengan mata uang dinar Irak Setelah invasi pasukan multinasional pada tahun 2005 Maka boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang Pada waktu pembayaran sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterimanya Karena pada saat itu mata uang tersebut sama dengan mata uang munkoti Tidak laku Dia mata uang munkoti atau tidak laku Jadi kalau inflasinya itu lebih dari 60% Sehingga nominal uang itu tidak bisa dijadikan patokan sama sekali Nominal uang diingat ya tidak bisa jadi patokan sama sekali Seperti yang terjadi dengan mata uang dinar Irak Maka boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran Ini jika inflasi lebih dari 60% Maka disini solusinya adalah Pembayaran utang Itu nanti disesuaikan dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran Terima kasih telah menonton Jadi kalau inflasi lebih dari 60% Pembayaran utang disesuaikan dengan indeks harga barang saat pembayaran Jadi kalau bayarnya 2000 nanti disesuaikan dengan sesuatu disitu Berarti kita sudah dapati kesimpulan Ini hiperinflasi Kita dapatkan kesimpulan Satu Jika inflasi kurang dari 30% Kurang dari 30% Maka bayar utang tetap sama Dengan saat pembayaran utang Terus kalau inflasi itu lebih dari 60% Maka bayar utang Nanti disesuaikan Dengan indeks harga barang Indeks harga barang pada saat pembayaran Sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterima Karena pada saat itu mata uang tidak lagi Munkoti Mata uang itu tidak laku Atau munkoti Mata uang itu tidak laku Terus Selain kondisi di atas Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang Kebolehan meminta pembayaran pinjaman Melebihi nominal pokok utang Nah selain kondisi di atas Para ulama disini berbeda Ulama berbeda pandangan ya Tentang Kebolehan meminta pembayaran pinjaman Melebihi nominal pokok utang Ya para ulama berbeda pandangan tentang Membayar melebihi nominal pokok utang Ya terus Pendapat pertama Debitur hanya berkewajiban Mengembalikan utang Sesuai dengan nominal uang yang dipinjamnya Nah lihat ya Yang pertama ini Pendapat pertama Ini baru sebutkan pendapat ya Debitur hanya Berkewajiban Mengembalikan Utang sesuai Dengan nominal Nominal uang yang dipinjam Jadi kalau tadi 10 juta Rupiah Berarti dikembalikan 10 juta Ya terus Pada ilustrasi di atas Debitur hanya berkewajiban Membayar 10 juta rupiah Nah ini Ini pendapat pertama Jika bukan dari kondisi di atas Tadi inflasi kurang dari 30% Juga tadi Ini pada pihak yang mampu Dan tidak menunda-nunda pelunasan Terus Jika inflasi lebih daripada 60% Maka nanti menyesuaikan dengan indeks Harga barang pada saat Pembayaran sekalipun jauh Lebih nominal utang yang diterima Nah kalau yang kondisi ini Selain 3 kondisi tadi Selain 3 kondisi tadi Maka pendapat pertama Bayarnya sama Nah coba lihat pendapat ini Pendapat ini merupakan Keputusan hasil muktamar Majma al-fiqih al-islami Divisi Fikioki kelima Keputusan nomor 42 Dalam kurung 4 garis mereng 5 Tahun 1988 Yang berbunyi Dalam pembayaran utang pada mata uang tertentu Mesti dengan nominalnya Dan bukan dengan nilai tukarnya Karena utang dibayar dengan sejenisnya Nah lihat ya Dalam pembayaran utang pada uang tertentu Mesti dengan nominalnya Dan bukan dengan nilai tukarnya Karena utang dibayar dengan sejenisnya Terus Juga merupakan rekomendasi forum ilmiah Seputar mengikat utang dengan fluktuasi harga Yang diselenggarakan oleh Research and Training Institute Di bawah Islamic Development Bank Pada tahun 1987 Yang berbunyi Naik turunnya nilai tukar uang kartal Tidak berpengaruh terhadap nominal pembayaran utang Baik tingkat fluktuasi tersebut rendah maupun tinggi Kecuali turunnya sampai pada tingkat Dimana uang kartal tidak bernilai Karena di saat itu Uang kartal dianggap munkotik atau tidak laku Nah Juga merupakan rekomendasi forum ilmiah Seputar mengikat utang dengan fluktuasi harga Nah disini dikatakan Naik turunnya nilai tukar uang kartal Tidak berpengaruh terhadap nominal pembayaran utang Baik tingkat fluktuasi tersebut rendah maupun tinggi Kecuali turunnya sampai pada tingkat Dimana uang kartal tidak bernilai lagi Nah kecuali kalau mata uangnya tidak bernilai lagi Atau tidak laku Nah terus dalil pendapat ini Dalil pendapat ini bahwa Mewajibkan pembayaran utang Melebihi nominal utang yang dipinjam Termasuk ribadain Sekalipun dalam rangka menutupi Hiperinflasi agar daya beli uang Pada waktu pembayaran sama dengan Pada waktu pinjaman Ya tanggapan Dalil ini ditanggapi bahwa Kelebihan nominal pada pembayaran utang Adalah sebagai penutup turunnya Daya beli uang bukan riba Yang bermakna kelebihan pembayaran utang Tanpa imbalan kecuali waktu tangguh Dengan demikian Kelebihan nominal dalam pembayaran Hanya tanpa lahirnya saja Namun hakikatnya Sama nilai tukarnya Antara uang yang dipinjam dan yang dibayar Sekalipun jumlahnya berbeda Terus pendapat kedua Kreditur berkewajiban mengembalikan utang sejumlah daya beli uang pada saat pembayaran Nah lihat ini Kalau disini Kreditur berkewajiban mengembalikan utang sejumlah daya beli uang pada saat pembayarannya itu Yaitu sama antara daya beli uang pada saat pinjaman dengan daya beli uang pada saat pembayaran Sekalipun nominalnya berbeda Pada ilustrasi di atas Maka debitur berkewajiban membayar 15 juta rupiah Nah ada pendapat kedua Jadi menyesuaikan dengan nilai saat ini Yaitu berkewajiban membayar 15 juta rupiah tadi Pendapat ini didukung oleh Syekh Ahmad Zarko, Dr. Al-Korh Korh Dagi, dan Dr. Al-Farfur, dan Dr. Al-Koryi Dalin pendapat ini bahwa dalam kaedah fikih disebutkan Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan Ini berarti Jika debitur hanya membayar utang dengan nominal yang sama pada waktu pinjaman Maka tindakan ini telah merugikan pihak kreditur Karena nominal utang pada saat dikembalikan hanya setengah nilai utang pada saat pemberian pinjaman Dalil ini ditanggapi bahwa kaedah fikih di atas tidak mutlak Tetapi disyaratkan agar kerugian yang dihapuskan tidak menyebabkan kerugian yang sama pada pihak kedua Ini berarti Jika kerugian pada nilai pinjaman akibat hiperinflasi dibebankan kepada debitur Maka kerugian berpindah dari kreditur kepada debitur Dan ini tidak dibolehkan Karena berarti menghapuskan hal-hal yang merugikan dari kreditur Dan menimpakan kerugian tersebut terhadap pihak debitur Jadi kalau dia bayar 15 juta berarti kreditur itu tidak mau rugi Tidak mau rugi dia timpakan kepada debitur, kepada yang minjam Jadi ada kaedah juga mengatakan Suatu yang merugikan tidak boleh dihapuskan dengan kerugian yang sama Nah gitu, jadi pendapat kedua juga disini ada tanggapan dari Ustadz Irwandi Terus pendapat ketiga Kerugian akibat hiperinflasi ditanggung oleh kedua belah pihak dengan persentase yang sama Pada ilustrasi di atas, debitur berkewajiban membayar 12.500.000 rupiah Nah, kerugian akibat hiperinflasi ditanggung oleh kedua belah pihak Kerugian akibat hiperinflasi yang pendapat ketiga ini ditanggung oleh kedua belah pihak Nah, gimana caranya tadi? Pada ilustrasi di atas, dibayar kewajiban 12.500.000 rupiah Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma Al-Fikih Al-Islami Divisi Fikih Robitoh Alam Islami Dalil pendapat ini bahwa penurunan daya beli uang diakibatkan oleh hiperinflasi Bukan karena kelalaian pihak debitur Jadi ini bukan karena kelalaian pihak debitur, namun karena hiperinflasi Dengan demikian? Dengan demikian, hal ini dapat dikiaskan dengan Yang ditanggung oleh semua pihak secara merata Wallahualam, pendapat ketiga lebih kuat karena berpijak atas dasar keadilan Yang merupakan salah satu makosid dus syariah yang utama Karena sungguh tidak adil jika penurunan daya beli Bila hanya ditanggung oleh pihak kreditur Karena ia telah berbuat baik meminjamkan uangnya tanpa bunga Dan juga tidak adil jika penurunan daya beli hanya ditanggung oleh pihak debitur Karena penurunan nilai uang bukan disebabkan oleh kelalaiannya Yang paling adil adalah kerugian ditanggung bersama Nah ini kerugian ditanggung bersama kalau mengalami hiperinflasi Ini terutama yang berarti tengah-tengah antara 30-60 Namun kalau mengalami hiperinflasi di atas 60% Pembayaran nanti pembayaran utang diselesaikan dengan indeks harga barang Karena uang dinilai tidak laku lagi Nah sekarang kita lihat mengikat utang dengan indeks suku bunga, harga barang, logam mulia, dan valuta asing Maksud pembahasan ini adalah pada saat transaksi dilakukan Pihak kreditur membuat perjanjian bahwa nilai utang diikat dengan salah satu standar nilai tukar Seperti indeks harga barang tertentu Indeks suku bunga bank, indeks harga emas, atau valuta asing yang dianggap stabil Maka pada saat pelunasan kredit yang dilihat bukanlah nominal utang yang diterima debitur Melainkan nilai tukar yang pada saat pinjaman dengan salah satu standar nilai tukar yang disepakati pada saat kredit diberikan Nah kita lihat dulu gambarannya Nanti siap-siap Ini saya cuma sebutkan gambaran Solusi masalah ini insya Allah kita akan bahas besok pagi Terus misalnya Pada bulan Januari tahun 1997 A membeli tanah dari B seharga 500 juta rupiah yang akan dibayar pada 1 Januari 2000 Karena B memperkirakan daya beli rupiah akan terus menurun Ia membuat persyaratan dalam surat jual beli bahwa harga tersebut diikat dengan dolar Maka harga tukar dolar di tahun 1997 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD 1 USD Sama dengan 2.500.000 2.500 rupiah 2.500 rupiah Jadi 500 juta rupiah Sama dengan 200.000 USD Dengan demikian Utang yang harus dibayar A adalah 200.000 USD Pada saat pelunasan utang Ternyata nilai tukar dolar terhadap rupiah jatuh Mencapai 10.000 rupiah per dolar Maka A harus membayar Harus membayar 200.000 USD Kali 10.000 rupiah Sama dengan 2 miliar rupiah Jadi perubahannya Lihat itu Jadi pinjam 500 juta rupiah Tahun 1997 Kemudian kembalikan tahun 2000 Nah dimana saat peminjaman itu Harga dolar itu hanya 2.500 Ketika pengembalian Harga dolar naik jadi 10.000 Namun ingat ya Pinjamnya itu dengan Rupiah Namun dia ingin sesuaikan dengan Harga dolar saat Saat Peminjaman Terus Atau kasus yang sering terjadi Di tengah masyarakat A. Meminjam uang kepada B Sebanyak 10 juta rupiah B. Membuat persyaratan Mengikat pinjamannya Dengan harga emas Maka diperkirakan pada saat Memberikan pinjaman 10 juta rupiah Sama dengan 100 gram emas 24 karat Dengan asumsi Harga emas 100.000 per gram Pada saat jatuh tempo Pembayaran Ternyata harga emas Naik menjadi 200.000 per gram Maka A harus Melunasi utangnya 100 gram emas Kali 200.000 Sama dengan 20 juta rupiah Ya Jadi Ini disesuaikan dengan Harga emas Kalau tadi dolar Saat Peminjaman itu Ini dipinjam 10 juta rupiah Harga emas Itu Baru 100 gram emas 24 karat Itu asumsi harga emas 100.000 per gram Ketika Pelunasan Ya Disesuaikan lagi Dengan harga emas 200.000 per gram Maka 10 juta tadi Disuruh bayar dengan Harga emas 200.000 per gram Jadinya 20 juta rupiah Jadi dia mengikatnya Dengan harga emas Kalau yang pertama tadi Dia mengikatnya Dengan harga dolar Terus Perbedaan pembahasan ini Dengan sebelumnya Yakni Pembahasan sebelumnya Tidak dicantumkan Dalam akad Bahwa utang Diikat dengan Standar nilai harga Sedangkan pada Pembahasan ini Dicantumkan Dalam perjanjian Jual beli Bahwa harga diikat Dengan salah satu Standar nilai tukar Berbeda dengan Pembahasan ini Perinflasi tadi Kalau pembahasan ini Perinflasi Kita bahas itu Ketika nilai uang Ini kita tidak tahu Uang itu berubah Begitu Tidak dicantumkan Yang jelas Dia pinjam 10 juta Inginnya balik 10 juta Tetapi uang Mengalami nilai perubahan Nah sedangkan ini Dia cantumkan Cantumkan Ya kamu pinjam 10 juta Namun ingat Kita pakai Sendar dolar Saya ingin uang saya Ini Sesuaikan dengan Nilai dolar Atau sesuaikan dengan Nilai emas Nah itu ada Dalam perjanjian Dibuat Kalau yang tadi Yang mengalami Perinflasi Tidak Dibuat perjanjian Nah ringkasnya Sebenarnya sudah kita Jawab di pertemuan Sebelumnya Tapi nanti ada Perbedaan pendapat Ternyata dalam hal ini Boleh gak Pakai standar Seperti itu Yang jelas Jawaban singkatnya Itu tidak dibolehkan Tetapi nanti Ustaz Terwandi Akan memberikan Solusi Untuk masalah ini Memberikan solusi Untuk masalah ini Ya mungkin Dengan Jual sesuatu Gitu Atau dia langsung Pinjamkan dalam bentuk Emas Atau pinjamkan Langsung dalam bentuk Dolar Kan lebih Lebih stabil nilainya Dibandingkan dia Pakai Rupiah Rupiah yang mengalami Nilai yang nanti Tidak jelas 5 tahun ke depan Begitu Nanti ada Penjelasannya Jadi Peminjaman dengan Emas Baiknya Dikembalikan dengan Emas lagi Gitu Kalau tidak Bisa Bisa dengan Menjual barang Dengan cara Tidak tunai Dengan mata uang Yang dianggap Stabil Atau Menyiwakan Sesuatu Nanti kita akan Lihat Solusinya Insyaallah Di pertemuan Besok Pagi Baik Saat ini Silahkan untuk Tanya jawab Bisa Pertanyaan umum Juga tidak masalah Diluar dari Materi Dibolehkan Ataupun terkait Dengan riba Juga boleh Monggo Bisa Dari zoom dulu Sambil nunggu WA dan telepon Masuk Silahkan dari zoom Pertanyaan umum Sudah banyak yang Resen Saya panggil Secara atap Untuk yang Resen Harap pertanyaannya Setingkat dan jelas Ada Ibu Carmilla Silahkan Buka micnya Coba cek Di IG Gak ada suara Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah ustaz Saya mempertanya Iya Ini ustaz Saya Diajak kerjasama Oleh tante saya Untuk Open just tip Untuk apa Open just tip ustaz Just tip Oh just tip Just tip Ya Baik Nah Kemudian Dia pemutkan Di Kampung Harga barang itu Sebelum barang itu Dibeli Dengan Harga yang dia sudah up Nah Bagaimana hukumnya itu ustaz Baik sebentar Saya Gambarkan dulu Jasa titip ya Nanti bisa lihat Di video saya Yang lainnya juga disini Tentang titip beli Ada Juga Se Hari ahad kemarin Saya bahas langsung Tentang Tips jual beli online Nanti ada juga penguasaan Jasa titip disini Saya bahas Bayarnya Uangnya di muka Atau belakangan Uangnya di muka Atau belakangan Kadang di muka Kadang di balang ustaz Kadang di muka Kadang di belakang Ini ya Jadi Si B ini bilang ke si A ini Ini A yang mau pergi beli Misalnya Dia mau beli di Ini orang Makassar ya Iya ustaz Di Makassar di pasar apa Biasanya Sebenarnya baru Mau dilaksanakan ustaz Nah baru mau dilaksanakan Jadi gini Ini taruh lah Dia pergi ke pasar apa Begitu di Makassar Dia bilang Ya Yang keadaan yang pertama Keadaan yang pertama Uang di muka Uang di muka Berarti si B ini Wakilkan kepada A Berarti ini wakilkan Wakilkan pada A Untuk beli Harga barang Misalnya 100 ribu Di pasar Sekaligus Dia nanti Kasih Tambahan Untuk si A ini Ya sudah lah Uang transportmu 20 ribu Biasa bahasa kita itu Uang transport Jadinya 120 ribu Ini boleh Kalau keadaan pertama Ini boleh Yang kedua Uang belakangan Kalau sejak awal Sudah mengikat Ya Ada dua keadaan Uang belakangan Kalau sudah mengikat B bilang Ini pada A Eh nanti B bilang pada A Ini lewat telepon A bilang Saya ada di pasar Kamu kemarin Ditip apa Saya ditip barang ini Ya Terus Terus A bilang Iya kamu mau beli enggak Mau beli atau tidak Dia bilang Iya Si B jawab Iya saya mau beli Ya Pakai uangmu dulu ya Saya sudah sepakat harganya Dia sudah mengikat berarti Terus dia beli di pasar Yang pertama ketika Dia katakan Saya sudah Sepakat Ya Mau belikan Berarti dia menjual barang Belum dimiliki Kalau sudah mengikat ya Berarti belum dimiliki Terus dia cari Barang tadi Berarti dia Utangkan uang Ya Di pasar Dia belikan dulu Berarti pakai uang dia Berarti dia utangkan Kalau sudah mengikat Ini berarti dia utangkan Kalau utangkan Berarti Konsekuensinya Tidak boleh ambil V Nih Tadi harga barang 100 ribu ya Dia beli di pasar 100 ribu Kan pakai uangnya dia dulu Maka berarti dia sama saja Utangkan kepada si B Maka ketika sudah mengikat B ini harus beli pokoknya B ini harus beli Maka Si A ini Ya 100 ribu tadi itu Dia tidak boleh dapat V Dia beli 100 ribu Ya sudah Dia bilang sama si B Ini 100 ribu Konsekuensi Karena sudah mengikat Namun kalau belum mengikat Kalau yang pertama ini Namanya wakala Bil ujur tadi ya Yang kalau ini Kadang kedua ini Kordon Kalau belum mengikat Ini aman Si A beli dulu 100 ribu Tapi dia bilang dulu Kepada si B gini Jangan dulu bayar Saya cari barang dulu ya Saya cari barang dulu Artinya memang Terserah nanti si B Mau beli atau tidak Berarti belum mengikat Kalau belum mengikat Si A itu beli 100 ribu Berarti dia sudah punya barang Ya dia sudah punya barang Ketika sudah punya barang Dia dapat dari pasar 100 ribu tadi Terserah dia Dia mau tambah 20 ribu Boleh Ini boleh Karena barang sudah dimiliki Tapi konsekuensinya Ketika dia tawarkan pada B B itu bisa jadi Membeli bisa jadi tidak Gak boleh marah Karena tadi Cuma menjanjikan saja Jadi disini belum mengikat Sini cuma menjanjikan Maka yang paling aman Adalah si A Ini nyetok dulu Artinya beli dulu Barang ini tawarkan pada B B boleh saja pesan Boleh juga pre-order Gak masalah Tetapi tidak mengikat Itu lebih aman Paham bedanya? Nah Jadi mau milih yang Uang di muka Boleh Uang belakangan juga boleh Namun kalau uang belakangan Amannya Solusinya Tidak boleh mengikat Konsekuensinya Berarti Kalau barang sudah dibeli Ya Bisa saja Si B cancel Sehingga gini Kalau di buku ini Di Satriwandi Itu sarankan A ini dengan Penjual di pasar Dia buat Kesepakatan Kita sebut dengan Kiar Namanya Kiar syarat Kalau barang yang 100 ribu ini Tidak laku Dia bilang Bu nanti Kalau ini tidak laku Saya nanti kembalikan ya Saya takut konsumen saya Ini Tidak jadi beli Mungkin kalau barang Numpuk ke dia Terlalu banyak kan Ya Rugi di dia Maka dia punya perjanjian Misalnya bilang 3 hari Kasih waktu 3 hari ya Ya gitu Itu lebih aman Jadi dari pembahasan ini Kita simpulkan Boleh tadi Bayar di muka Ya nanti dia suruh beli Atau Biar Bisa juga bayar belakangan Tetapi Bagusnya tidak mengikat Dan barang di stok dulu Barang punya dulu Baru kemudian transaksi Jadi nanti dia sudah memiliki barang A itu sudah memiliki barang Dia panggil B Eh ini gimana ini Jadi beli enggak Ini saya sudah belikan nih Kalau B bilang Jadi Alhamdulillah Kalau dia bilang Oh maaf saya enggak jadi ya Enggak boleh maksa Paham ya Baik Baik Satu lagi dari zoom Sebelum saya beralih ke telepon Ya itu Ustaz Sebelum saya masuk ke resen Saya bacakan dulu pertanyaan lewatnya Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa hukumnya beli barang lelang Di penggadaian Yang kedua Kapan boleh puasa Ayam Ubit Di bulan Zulhijjah ini Puasa Ayam Ubit Oh iya Ayam Ubit ya Karena Ayam Ubit 13, 14, 15 ya Kan dilarang puasa Pada 10 Hari Idulat Ha Hari Tasrik yang 3 4 hari berarti 10, 11, 12, 13 4 hari ini Enggak boleh puasa Berarti 13 nya Tidak dipakai Ayam Ubit nya Berarti 14, 15 saja 13 nya itu diganti Nanti dengan Puasa pada hari yang lainnya Di bulan Zulhijjah Jadi yang masuk Ayam Ubit Cuma 14, 15 nya saja Terus tadi Yang pertama Apa tadi? Yang pertama Bolehkah membeli barang Di penggadaian Barang lelang Nah gini Ini lelang Ini bentuknya macam-macam Kalau sekadar beli lelang saja Boleh Namun begini Ada pelelangan itu Yang sebenarnya Menzolimi Orang yang punya barang Menzolimi orang yang punya barang Dan kalau kita tahu Seperti itu Baiknya tidak beli Contohnya begini Ada Motor Motor itu ditarik oleh pihak leasing Atau pihak yang kreditkan ini Kalau beli motor ini Ya kan dari pihak bank Atau pihak leasing Pokoknya saya tidak mau tahu Pokoknya itu Motor ini dijual Menutupi utang itu Kalau ada yang beli rendah Ya sudah utang itu tertutupi Dia punya tujuan Saya seperti itu Namun Maka kalau kita beli seperti ini Kita zolimi orang tadi Karena kan misalnya Motor ini Ya utang itu 10 juta Ya utang 10 juta Motor ini kalau dijual Bisa 15 juta Maka kan ada selisih Selisih ini kan harusnya Milik yang punya motor tadi Gitu Maka jadi 5 juta ada selisih Kembalikan lagi ke dia Ya utangnya Karena cuma 10 juta 10 juta Dibayar Kemudian sisanya Kembalikan pada Orang yang punya Kendaraan tadi Taruh lah Itu dijadikan jaminan Begitu Ini baru Baru dibolehkan Namun kalau caranya itu Dari pihak Yang lelang ini Pokoknya Asalkan utangnya itu Lunas Zolimi si ini Jadi Laku 10 juta Tutupi itu Padahal Harusnya bisa laku 15 juta Namun dia jual dengan Gak murah Takut zolimi yang Punya barang tadi Ya Wallahu alam Bisa wab Kalau amannya sih Ya tidak beli Kalau tahu itu Menzolimi hak yang lain Terus Ada lagi Baik Saya panggil Lewat Tristen Ada ibu Halisnya Silahkan buka Misi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Akatnya harus tunai Akat ya harus tunai Di tempat Betul Kalau misalnya Antara pemberi Sama penjual Satu majulis Sudah satu Tapi bayarnya Misalnya Piat transfer Tapi itu juga Itu dua Itu Terang di tunai Apakah Memang harus tunai Kes gitu Nah ini Ini sering Pertanyaan muncul Seperti ini Saya coba Pelajari lagi Soalnya saya Mesti menganggap Itu belum tunai Di tempat Paling aman Paling aman Itu Langsung Bayar di tempat Itu paling aman Tapi nanti Mudah-mudahan Kita sampai pada Pembahasannya Nanti temukan Jawaban dari Ustadz Irwadi Mudah-mudahan Ada untuk itu Untuk permasalahan Tadi Sama satu lagi Kalau misalnya Saya Titip Tadi Titip Masan Itu boleh Ya Ustadz Iya Jadi ibu Misalnya Adik mau beli Ibu nitip Ya Suruh belikan Gitu Boleh Nah Cuman Kalau misalnya Di Misalnya Di Mas Yang Sekarang Beredar Itu Sistemnya Misalnya Saya Ases Sebagai Anggota Di Tempat Mas Tersebut Misalnya Ustadz Nah Misalnya Teman nitip Saya Cuman Saya Dari Itu Ada Suisi Ustadz Karena Saya Sebagai Member Saya Dapat Suisi Misalnya Harga Emasnya 120 Ada Suisi 5000 Misalnya Itu Beli Beli Emasnya Langsung Di Majelis Akad Namun Karena Nitip Pada Teman Ada Biaya Nitip Terus Jual ke Dia Akhirnya Dapat Selisih Gitu Ibu Beli Memang Harga Pasarannya Misalnya Harga Pasaran Mas Itu 120 Sebagai Member Kan Ada 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 Suisi Misalnya 5000 Saya Beli Ke Ageng Jadi 115 Dibu Nggak masalah Terus Nanti Jualnya Yang penting Yang penting Di Majelis Akad Ini Beli Dari Sini Pihak Pertama Terus Jual Lagi Sudah Dimiliki Jual Lagi Ya Dan Biadin Juga Di Majelis Akad Juga Masalah Oh Iya Kalau Setelah Itu Dikirim Di Online Itu Baru Nggak Boleh Jadi Ibu Beli Kepada Pihak Pertama Yang Punya Emas Sudah Dapat Pegang Terus Ada Yang Mau Beli Lagi Ketemu Ibu Lagi Oh Ya Apal Itu Dua Karya Dan Yang Iya Bisa Yang Satu Yang Satunya Lagi Enggak Pokoknya Kalau Sudah Jual Beli Emas Ini Jual Beli Emas Ini Jual Beli Emas Berarti Ada Biadin Semua Terus Terus Tadi Kes Setelah Transaksi Sudah Selesai Lalu Saya Masukin Kestoran Sunet Saya Kirimin Ke Orang Itu Boleh Jadi Akatnya Sudah Selesai Orang Minta Dibantu Saya Butuhnya Uang Transferan Bukan Uang Penjualnya Seperti Itu Itu Boleh Jadi Ibu Beli Pake Kes Pake Uang Ibu Dulu Yang penting Ibu Yang beli Ketika Di tempat Ibu Beli Kes Sudah Sudah Pegang Nanti Dia Transfer Saja Untuk Ganti Uang Ibu Berarti Nanti Dia Tipipin Lagi Ke Saya Buat Di Transfer Ke Dia Gak Masalah Yang penting Ibu Belinya Langsung Iya Iya Baik Lewat WA Dulu Silahkan Bismillah Saya Zeni Dari Lampung Ustadz Belum Di sini Sebagai Sarat Untuk KPR Tersebut Apakah Termasuk RIBA Kalau ikutan Bukan Pokok Dari Jual Beli Boleh Namun Yang Masalahnya Bukan Di situ Masalahnya Kalau Jual Beli Dengan Bank Itu Benar-benar Dimiliki Bank Gak Dipastikan Dulu Sudah Diserah Terimakan Pada Bank Gak Gampangannya Tahu Kalau Bank Itu Punya Rumah Tadi Baru Nanti Jual Beli Dengan Bank Langsung Kalau Tidak Nanti Itu Cuma Hilah Saja Muter Untuk Pengelabuhan Riba Kalau Ini Tidak Boleh Terus Satu Lagi Ustaz Bagaimana Hukum Asuransi Syariah Dimana Ada Penambahan Nilai Setelah Sekian Tahun Dari Pengamatan Awam Uang Atau Premi Yang Kita Bayarkan Rutin Dipakai Untuk Pembelian Saham Saham Sehingga Nilainya Bertambah Itu Cuma Pada Hiba Atauk Untuk Bisnis Kalau Untuk Bisnis Memang Dia Cari Keuntungan Ketika Pasang Premi Dia Ingin Dapat Klaim Yang Lebih Namun Kalau Ini Hiba Itu Sifatnya Seperti Yang Kita Sudah Jelaskan Di Asuransi Syariah Nanti Bisa Lihat Di Channel Rumisya TV Ada Video Asuransi Syariah Itu Ada Penjelasan Dari Ustaz Rwadi Yang Saya Bahas Nah Kalau Itu Asuransi Syariah Itu Sifatnya Hiba Jadi Ada Yang Misalnya Ini Satu Asuransi Semuanya Ikut Ini Maka Saling Tahun Jadi Kalau Ada Yang Sakit Nah Nanti Geliran Dia Dapat Yang Lain Ada Sakit Lagi Geliran Dia Dapat Kayak Gitu Jadi Bukan Semuanya Menanti Nanti Saya Kapan Dapat Untung Kapan Ya Enggak Beda Dengan Konvensional Nah Itu Sisi Perbedaannya Antara Konvensional Dengan Syariah Yang Satu Itu Sifatnya Mereka Bukan Milik Perusahaan Bukan Kemudian Kalau Ada Yang Dapati Eksiden Musibah Mereka Sama-sama Gotong Royong Untuk Bantu Gampang Untuk Menggambarkan Asuransi Syariah Dan Konvensional Seperti Itu Baik ada Telepon Langsung Baca Bagaimana Lagi Kalau Ada Langsung Terima Ustaz Saya Menabung Di Bank Lalu Ada Bunga Bank Yang Akan Saya Keluarkan Untuk Sedekah Apakah Boleh Diberikan Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dengan Siapa Dimana Ini Saya Mau Bertanya Ustaz Ini Masalah Harta Warisan Maaf Dibatuh Dengan Tema Ustaz Ya Silahkan Orang Tua Saya Dua-duanya Kan Bekerja Ustaz Ibu Bapak Saya Kemudian Ibu Saya Meninggal Ibu Saya Meninggal Meninggalkan Rumah Ya Hasil kerjasama Hasil Hasil Berdua Dengan Bapak Saya Meninggalkan Tiga Rumah Emas 123 Gram Sama Deposito Tapi Uang Deposito Itu Tidak Ketahuan Alah Bapak Saya Ustaz Jadi Simpanan Tersendiri Ustaz Uang Depositonya Sama Punya Rumah Lagi Gitu Jadi Yang Tiga Rumah Itu Atas Nama Berdua Dengan Bapak Saya Yang Dua Itu Tidak Ketauan Bapak Saya Gitu Ustaz Nah Yang Jadi Permasalahannya Gini Ustaz Kan Masalah Bagi Waris Kemarin Sudah Ngobrol Dengan Bapak Saya Saya Masih hidup Loh Jangan Dibut Haca Bagai Waris Dulu Gitu Kan Nah Ini Bagaimana Ustaz Solusinya Sedangkan Ibu Saya Itu Punya Adik Dari Yang Beda Ibu Gitu Sebentar Ini Semuanya Masih hidup Siapanya Adiknya Bukan Yang Ini Mau bagi Waris Untuk Siapa Dari Siapa Bagaimana Bagaimana Ustaz Tidak Orang Tuh Masih hidup Sudah Menikah Menikah Lagi Tiga Tahun Yang Lalu Sebentar Sebentar Itu Sudah Meninggal Apa Belum Yang Mau kasih Waris Belum Masih Anak Anak Masih Ada Bukan Yang Sudah Meninggal Bapak Masih hidup Terus Ngapain Mikir Bagi Waris Oh Gak Usah Berarti Belum Boleh Kalau Kayak Gitu Gak Usah Lah Mikir Kayak Begitu Kalau Mau Mikir Berarti Kalau Bapak Masih ada Bukan Bapak Sudah Meninggal Baru Mikir Kayak Gitu Kalau Istri Bekerja Itu Bagaimana Misalnya Kayak Gitu Nah Kecuali Kalau Tanya Ini Nanti Jatahnya Bagaimana Gitu Nanti Jika Meninggal dunia Ini Jatahnya Seperti Apa Gitu Saya Gak Pandang Harta Yang Tadi Disebut Biarkan Dulu Karena Masih Bisa Dipakai Juga Dan Dia Masih Bagi Bagi Juga Kadang Juga Bisa Jadikan Sedekah Gitu Nah Kalau Pembagian Nanti Sebutkan Saja Yang Hidup Itu Siapa Saja Gitu Anaknya Berapa Punya Orang Tua Atau Tidak Terus Ada Istri Atau Tidak Begitu Itu Saja Anaknya Tidak Tidak Adiknya Masih Ada Tapi Bidak Itu Gitu Cuman Bapak Saya Menikah Lagi Tanpa Seorang Ibu Saya Nah Yang Jadi Pemasalahan Ini Ustaz Mungkin Kita Takutkan Anak Anak Itu Takutnya Istrinya Itu Kita Tidak Boleh Bersuzon Istri Kedua Incar Hartanya Gitu Istri Cuma Khawatir Kalau Istri Kedua Dapat Waris Gitu Menongrong Gitu Ustaz Nah Kan Masalah lain Itu Masalah lain Juga Masalah Dia Nikah Lagi Itu Masalah Lain Masalah Waris Juga Masalah Lain Itu Kalau Gitu Istri Yang Kumpulia Dapat Warisan Ustaz Sah Nggak Nikahnya Sah Nikahnya Sah Tapi Dari Secara Hukum Dari Agama Nikah Siri Cuma Dia Tidak Punya Kekuatan Hukum Saja Tapi Kalau Secara Agama Nikah Nyasa Berarti Dia Punya Dua Istri Dua Istri Nanti Dapat Waris Oh Gitu Walaupun Itu Nanti Beli Rumahnya Atas Nama Misalnya Itu Hasil Kerja Mereka Berguan Dapat Waris Gitu Ini Dengan Siapa Hartanya Milik Siapa Dulu Yang Bisa Dibagi Cuma Kepada Istri Kedua Harta Tiga 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 Itu Harus Dipisah Dulu Mana Milik Bapak Mana Milik Istri Pertama Mana Milik Istri Pertama Gitu Seperti Itu Berarti Dipisah Tapi Seperti Apa Nah Itu Yang Antara Ayah Dan Ibu Ini Ingat Ingat Ini Harta Saya Berapa Persen Gitu Itu Jadi Harta Gono Gini Jadi Perdebatan Nah Itu Yang Menjadi Permasalahan Jadi Harta Harus Dipisah Dulu Baru Nanti Kalau Itu Yang Kedua Itu Dapat Waris Itu Cuma Dari Harta Bapak Jadi Bapak Kalau Meninggal Maka Dia Dapat Waris Dari Punya Bapak Saja Berarti Bagi Waris Nanti Aja Kalau Bapak Udah Nggak Ada Anak Malah Mikir Bapak Meninggal Aja Ini Bukan Mungkin Begitu Bikiran Itunya Itu Nanti Aja Jadi Gambarannya Sebenarnya Kuncinya Itu Cuma Satu Tadi Bapak Punya Harta Apa Itu Yang Nanti Bapak Meninggal Dibagi Untuk Yang Dapat Waris Berarti Kalau Masih Ada Dengan Istri Pertama Dipisah Dulu Kunci Jadi Kalau Sudah Jelas Ini Harta Bapak Beli Rumah Dulu Pake Uang Sendiri Sudah Ini Berarti Jadi Jatah Waris Untuk Ahli Warisnya Ketika Bapak Meninggal Ada Yang Masih Gabungan Antara Dia Dengan Istri Tinggal Pisah Saja Pisah Ini Berapa Persen Punya Istrinya Berapa Persen Punya Suaminya Begitu Ya 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 Insya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Lagi Lewat PM Munggo Saya Menabung Di Bank Lalu Ada Bunga Bank Yang Akan Saya Keluarkan Untuk Sedekah Apakah Boleh Diberikan Kepada Sepupu Saya Yang Lagi Butuh Uang Boleh Diberikan Kepada Sepupu Untuk Apa Tadi Bunga Bank Sepupu Saya Yang Lagi Butuh Uang Ada Bunga Bank Berarti Bunga Bank Kasih Kepada Sepupu Kalau Memang Dia Butuh Termasuk Orang Susah Sepupu Juga Bukan Keluarga Langsung Ya Boleh Apalagi Itu Bukan Yang Dia Beri Nafkah Ya Boleh Dia Berikan Untuk Bunga Bank Tadi Untuk Membantu Itu Dengan Tujuan Mencuci Bukan Sodako Terus Almarhum Mertua Saya Memiliki Hutang 300 Juta Rupiah Almarhum Punya Hutang 300 Juta Terus Kemudian Ahli Waris Mendapatkan Asuransi Apakah Uang Yang Didapatkan Boleh Untuk Bayar Utang Ya Bisa Kalau Memang Dia Dapat Jata Asuransinya Sesuai Dengan Premi Di Store Maka Dia Bisa Manfaatkan Sebatas Premis Baik Ada Di Telepon Silahkan Assalamualaikum 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 Dengan Siapa Dimana Suara Di Belakang Bisa Dikecilin Dulu Coba Suara Di Belakang Bapak Bisa Dikecilin Dulu Oke Sudah Ya Silahkan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Ini Pak Mau tanya Saya Ini kan Bekerja Di Sebagai vendor Di salah satu Perusahaan Nah Di Perusahaan Itu Saya Dibersilahkan Untuk Atau Diminta Untuk Mempersiapkan Barang Untuk Nanti Dijual Sama Perusahaan Yang Kerjasama Dengan Saya Terkadang Saya Tidak Punya Barang Tidak 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 Untuk Yang Mau Dijual Itu Kadang Saya Kehabisan Barang Saya Tidak 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 Saya Berkerjasama Dengan Toko Di Luar Misalkan Saya Ambil Barang Dulu Boleh Tidak Tidak Boleh Boleh Ambil Silahkan Misalkan Saya Ambil Dari Toko Luar Itu Harganya 500 Ribu Nah Saya Jual Kembali Saya Tawarkan Kembali Ke Perusahaan Yang Bekerja Jangan Sala Itu Jangan Lagi 100 Juta Misalkan Nah Itu Itu Bukunya Gimana Ustaz Sekarang Saya Menawarkan Barang Ke Perusahaan Itu Dengan Saya Belum Memiliki Barang Tapi Saya Sudah Bekerjasama Dengan Toko Di Luar Bahwa Saya Boleh Menawarkan Barangnya Dia Atau Menjual Barangnya Dia Kadang Kes Kadang Utang Barangnya Saya Ambilnya Itu Kadang Saya Kes Kadang Saya Utang Tapi Sudah Ada Perjanjian Dengan Toko Tersebut Bahwa Saya Boleh Ngambil Barangnya Mereka Dan Saya Jual Lagi Itu Boleh Hukumnya Gimana Ketika Bapak Itu Boleh Seperti Itu Saat Yang Penting Ini Yang Pertama Solusi Pertama Ini Yang Paling Aman Bapak Punya Stok Barang Dulu Yaitu Beli Terus Sediakan Stok Tadi Resikonya Itu Awalnya Itu Cuma Cuma Janji Saja Untuk Menyediakan Barang Ketika Barang Sudah Tersedia Terus Akhirnya Dibatalin Ya Risiko Sebagai Penyedia Barang Itu Yang Paling Berat Risiko Paling Berat Itu Adalah Dengan Menyetok Barang Tadi Namun Kalau Memang Sudah Punya Kerjasama Dengan Yang Punya Barang Ketika Ada Yang Pesan Terus Bisa Bapak Tawarkan Nanti Bapak Pakai Kalau Istilah Di Ini Bapak Sebagai Wakil Jadi Intinya Cuma Memasarkan Saja Ketika Ada yang Pesan Bapak Bisa Naikkan Sesuai Dengan Yang penting Sesuai Dengan Syarat Dari Yang Punya Barang Dari Supplier Vendor Bisa Sesuaikan Dengan Harga Mereka Nanti Ambil Untung Dari Situ Kalau Pakai Yang Kedua Ini Berarti Tidak Mesti Punya Stock Barang Itu Seperti Saya Bahas Tentang Dropshipper Dropshipper Tidak Mesti Punya Stock Barang Tapi Dia Sudah Punya Ikatan Kerjasama Dengan Yang Punya Barang Halo 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 Seperti Itu Ya Kalau Itu Memang Dia Dari Tokonya Sudah Mempersilahkan Artinya Silahkan Ini Dipasarkan Barang Saya Dan Saya Ambil Barang Dulu Kalau Saya Butuh Barang Saya Boleh Tanya Dulu Ada Barang Berapa 500 Ya Sudah Nanti Saya Tawarkan Ke Perusahaan Yang Berhasil Saya Satu Juta Misalkan Misalkan 500 Atau 200 Disitu Dari Beri Dari Toko Tersebut Tidak Ada Masalah Artinya Kalau Misalkan Barang Itu Oh Ini Jadi Oke Barang Baru Dihantar Nah Itu Dari Tokonya Memperbolehkan Hal Itu Artinya Tidak Ada Masalah Nanti Kalau Balik Lagi Barang Gimana Enggak Jadi Kalau Misalkan Barang Itu Jadi Beli Baru Barang Dihantar Dihantar Ke Tempat Bapak Dihantar Ke Dihantar Langsung Konsumen Atau Ketempat Saya Ketempat Saya Gak 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 Baik Waalaikumsalam Wabarakatuh Lewat Zoom Silahkan Dua Monggo Baik Ustaz Sudah Ada Yang Resen Dengan Ibu Reni Anissa Silahkan Buka Miknya Waalaikumsalam Beras Atau Gula Ustaz Nah Apakah Saya Boleh Memakannya Ustaz Karena Saya Masih Tanggungannya Ustaz Ibu Ini Sebagai Apa Di dalam Rumah Barengan Dengan Ibu Barengan Dengan Orang Tua Dari Sisi Kalau Suami Dengan Orang Tua Gimana Belum Menikah Oh Belum Menikah Saya Enggak Connect Dari Tadi Berarti Ya Kalau Memang Itu Masih Nafkah Dari Orang Tua Kalau Nafkah Dari Orang Tua Ya Sudah Orang Tua Yang Nanggung Masalah Anak Tetap Dapat Nafkah Oh Berarti Saya Boleh Memakan Itu Tadi Iya Karena Sebagai Nafkah Untuk Ini Jenengan Oh Gitu Iya Apa Tapi Terus Nasihati Orang Tua Orang Tua Kena Dosa Cukup Baik Satu Lagi Dari Zoom Munggu Baik Lewat Saya Baca Kan Ustaz Ya Bismillah Ustaz Akwan Mau Bertanya Di Luar Tema Kadar Tua Tadi Malam Bertanya Tapi Tidak Sempat Terbaca Orang Tua Anak Meninginkan Anak Menjadi PNS Sedangkan Anak Sendiri Tidak Bisa Mengikuti Kemauan Orang Tua Karena Anak Tidak Mau Menjadi Wanita Karir Di Bagus Juga Berharap Anak Dapat Menantu Pegawai Tetapi Saat Ini Sedang Taruh Dengan Ilwan Yang Bisa Dibilang Gaji UMR Tapi Agama Bagus Sebaiknya Bagaimana Ustaz Tua Anak Tua Dan Tidak Bekerja Ini Cuma Masalah Dengan Orang Tua Itu Cuma Masalah Lobby Dari Si Anak Ini Pada Orang Tua Kalau Si Anak Ini Bisa Lobby Bagus Insya Alasan Yang Logis Dia Tidak Ingin Anak Putrinya Terlantar Sebenarnya Orang Tua Pengen Seperti Itu Jadi Kalau Beri Alasan Yang Logis Kayak Begini Ini Siap Tanggung Jawab Dia Agamanya Bagus Sisi Kelibihannya Sebutkan Pada Orang Tua Biar Orang Tua Jadikan Pertimbangan Jangan Malah Gak Bisa Kemungkakan Alasan Kalau Gak Kemungkakan Alasan Orang Tua Gak Bisa Setujui Gitu Jadi Harus Pandai Mengemukakan Alasan Pada Orang Tua Untuk Kondisi Kayak Begini Semoga Allah Mudahkan Insya Allah Satu Lagi Lewat Zoom Baru Saya Ke WA Baik Lewat Saya Bacakan Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkatuh Ibu Ana Pernah Punya Utang Tahun 60-an Sebesar Kira-kira 20 ribu Sebelum Meninggal Beliau ingin melunasi hutangnya Tapi karena orangnya Udah gak ketemu Akhirnya uang kami Infalkan Atas nama Sif Ulanah Tersebut Dan hutang kami Bayar dengan Perkiraan nilai Saat ini Apakah hal tersebut Benar Ustaz Ya bisa Pakai perkiraan saat ini Kalau itu sudah Inflasinya jauh sekali Bisa Dengan nilai saat ini Tidak apa-apa Satu lagi Lewat chat Ada Baik Bismillah Assalamualaikum Ustaz Alikumsalam Bersama Bersama Selamat malam Rumah Tidak